Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 13. Menghadapi serangan pekek yang dasyat itu, Nini Bumi Garbo tiba-tiba tertawa cekikikan. Akan tetapi suara tawa ini juga mengandung getaran hebat yang menyambut dan menolak pengaruh pekek yang dikeluarkan lawannya. Dua suara yang berlainan itu seolah saling mendorong dan saling menyerang. Akhirnya perlahan-lahan pekek itu melemah dan suara tawa Nini Bumi Garbo juga ikut melemah dan keduanya berhenti. Suasana menjadi lengang setelah dua suara itu berhenti. Namun dalam telingan ikan harni yang menghentikan pengerahan tenaganya, masih terngiang-ngiang. Bagaimana, dibiak? Masih ada lagi tanya nun Bumi Garbo dengan senyum mengejek. Ki dibiak rendah sakti semakin terkejut dan penasaran. Tahulah dia bahwa dalam hal daya sihir dan tenaga saki, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Maka dia akan mengajak nenek itu bertanding lewat ketangkasan dan keahlian dalam gerakan silat. Dia lalu menyambar gendawa besar yang tadi dia letakkan di atas meja. Gayatri, kalau memang engkau sakti, mari kita menguji tebalnya kulit kerasnya tulang dan ketangkasan ilmu silat kita. Keluarkan senjatamu untuk menandingi senjata pusaka gendawaku ini. Nini Bumi Garbo adalah seorang datuk yang sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali dalam ajikanuragan. Maka ia hampir tidak pernah menggunakan senjata untuk memperkuat dirinya. Seluruh tubuhnya, kaki tangan, balikan rambutnya, dapat menjadi senjata yang amat tampuh. Juga ia memiliki senjata rahasia berupa segenggam pasir yang amat tampuh karena setiap butir pasir sakti ini sudah cukup untuk meracuni tubuh lawan dan membinasakannya. Akan tetapi kini ia menghadapi di biak rendah saktan dan ia tahu bahwa gendawa di tangan lawan ini amat tampuh. Gendawa itu adalah sebuah senjata yang termasuk keras. Maka ia lalu melolos sehelai sabuk hitam yang panjangnya hanya sekitar lima kaki, sabuk dari kain tebal yang kuat. Sebetulnya ini hanyalah sabuk biasa, bukan senjata. Akan tetapi bagi nenek yang sakti ini, setiap benda apa saja dapat ia pergunakan sebagai senjata, lah memilih sabuk yang lemas untuk menandingi gendawa lawan yang keras. Sambil merentangkan sabuk hitam itu dengan kedua tangannya, Nini Bumi Garbo berkata, Dibia, majulah. Ingin aku membuktikan betapa ampungnya gendawa di tanganmu itu ki Dibia kerendah sakti mengeluarkan bentakan nyaring dan menerjang maju dengan serangan yang dasyat. Karena dia maklum betul betapa saktinya Nini Bumi Garbo, maka begitu menyerang dia langsung mengeluarkan jurus-jurus terampuhnya. Namun, dengan gerakan lincah dan tenang saja Nini Bumi Garbo menyambut serangan itu dengan sabuk hitamnya. Mereka saling serang dengan dasyatnya, menggerakan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua jurus terampuh dan aji pamungkas mereka. Namun, keduanya memiliki pertahanan yang kokoh kuat, tidak mudah didesak lawan. Niken Hami sampai merasa pening menyaksikan pertandingan yang amat hebat itu. Seluruh ruangan itu seolah terguncang. Seakan-akan ada dua ekor gajah yang sedang berkelahi mati-matian di ruangan itu, bukan seorang kakek dan seorang nenek. Dua orang itu lenyap tidak tampak bentuknya lagi. Yang tampak hanya bayangan dua orang berkelebatan telah menjadi banyak, diselubungi sinar hitam sabuk di tangan Nini Bumi Garbo dan sinar keabuan dari gendawa di biak rendah sakti. Suara yang terdengar hanya desiran angin, terkadang bersuitan dan berdesingan seperti suara senjata tajam meluncur. Terkadang terdengar bunyi nyaring ketika sabuk bertemu gendawa dan tampak bunga api perpijar-pijar. Tidak disangka oleh Niken Harni bahwa pertandingan itu akan sedemikian hebatnya, La sendiri sampai mengeluarkan keringat dingin saking tegangnya. Kalau ia menoleh dan memandang kepada Worosud Narni, ia melihat wanita cantik itu menonton tanpa berkedip. Sepasang alisnya berkerut dan wajahnya tampak tegang dan gelisah. Diam-diam ia merasa semakin ibadah dan juga terheran-heran. Wanita ini sungguh amat mencinta suaminya. Inikah yang disebut cinta yang sesungguhnya, ataukah ia mencinta seperti itu karena merasa menyesal akan penyelewengannya dahulu? Ia tidak tahu dan tidak akan pernah mengerti. Kini mulai terdengar pernapasan di biak rendah sakti yang terengah-engah. Sebaliknya, Nini Bumi Garbo masih tenang. Dan teguh seperti sebelum bertanding. Dari kenyataan ini saja dapat dimengerti bahwa tingkat kepandayan Nini Bumi Garbo masih lebih unggul. Sebetulnya kalau dibuat perbandingan, tingkat ilmu yang mereka peajari dan kuasai tidak banyak selisihnya. Akan tetapi yang berbeda adalah daya tahan tubuh mereka. Hal ini dapat dimengerti. Di biak rendah sakti telah berlester selama hampir 30 tahun dan dia pun selama 25 tahun sebetulnya mengalami tekanan batin yang amat hebat, namun ditahan dan disembunyikan di balik cintanya terhadap istrinya. Juga dia jarang berlatih setelah hidup sebagai raja kecil di Nusa Ban NG. Sebaliknya, Nini Bumi Garbo adalah seorang wanita yang tidak pernah menikah, seorang yang masih perawan, dan selain itu, sampai dua tahun yang ia lupun ia masih tekun berlatih untuk menambah ilmu dan memperkuat diri dalam usahanya mengalahkan bagawan ekadenta. Maka dalam pertandingan ini, Nini Bumi Garbo memiliki kelebihan dalam kekuatan dan daya tahan tubuh. Sambut ini, dibia terdengar bentakan nyaring. Syu-u-u tekrak tubuh di biak rendah sakti terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Gendewanya patah dan wajahnya pucat, napasnya terengah-engah dan dia menggunakan tangan kiri untuk menekan dadanya yang terasa sesak terkena pukulan tangan kiri Nini Bumi Garbo. Kakang Mas Woro Sumar melompat dari tempat duduknya dan begitu dekat dengan suaminya, ia merangkul dengan penuh kasih sayang dan kekhawatiran. Engkau tidak apa-apa, Kakang Mas tanda tanya-tanyanya sambil merambah dada suaminya. Dibiak rendah sakti merangkul pundak istrinya. Tidak apa-apa, dia jeng. Gayatri agaknya masih teringat akan persahabatan masa lalu maka ia tidak menurunkan tangan maut kepadaku. Dan agaknya sudah tiba saatnya bahwa aku harus membebaskanmu, dia jeng. Ah, biarlah aku menderita dan mati kalau engkau tega meninggalkan aku, dia jeng. Waro Surnarni kakek yang gagah perkasa itu kini tampak berduka dan memandang wajah istrinya penuh permohonan. Tidak, Kakang Mas. Aku tidak pernah meninggalkanmu, sampai aku mati dia jeng. Aduh, baru sekarang aku menyadari betapa kejamnya aku kepadamu. Dia jeng, maukah engkau mengampuni aku? Aku tidak ingin kehilangan engkau, dia jeng. Kalau engkau pergi meninggalkan aku, aku tidak akan menghalangi. Akan tetapi berarti engkau membunuh aku. Tidak, Kakang Mas. Tidak suami istri itu berangkulan dan bertangisan. Niken Harni bengong teriyongong menyaksikan ini. Hihihi, bertangis-tangisan. Alangkah mesranya, alangkah mengharukan. Dibia, engkau mengaku kalah Nini Bumigarbo bertanya. Sambil merangkul pinggang istrinya dengan tangan kiri dan membawa istrinya duduk kembali ke kursinya, Dibia kerendah sakti menjawab. Aku mengaku kalah, Gayatri. Engkau memang hebat sekali. Bahkan aku tahu, kalau engkau menghendaki, agaknya sudah sejak tadi aku roboh dan tewas di tanganmu. Ihaha, tidak begitu mudah, Dibia. Engkau lah lawanku yang paling tangguh selama ini, tentu saja di bawah kesaktian Bagawan Eka Denta. Nah, sekarang engkau mau memenuhi permintaan kami berdua, bukan tentu saja, Gayatri Dibia kerendah sakti lalu bertepuk tangan tiga kali. Lima orang anak buah laki-laki bermunculan dari pintu. Mereka tadi tidak berani menonton atau mendengarkan, namun tepuk tangan yang nyaring tiga kali ini merupakan perintah panggilan yang harus mereka taati. Hayo kalian cepat bawa pergi tengkorak itu dan kuburkan di dalam makam Kunarpo di bukit kecil itu. Kalian sudah tahu di mana makam itu. Kubur baik-baik dan dengan penuh penghormatan. Lima orang murid itu menyanggupi dan mereka lalu membawa tengkorak bersama bakinya keluar dari ruangan itu. Niken Harni melihat betapa kini wajah Worosurnar ini berseri-seri dan tampak semakin cantik. Agaknya kehidupan baru yang gemilang dan bahagia menanti di depannya. Juga wajah Dibia kerendah sakti tampak berseri, sepasang matanya bersinar-sinar penuh kegembiraan. Gayatri, Niken Harni, sekarang marilah kita makan minum dulu, baru nanti kita bicara. Dia jeng Worosumarni, sekarang tidak periu lagi memanggil pelayan. Mereka hanya mengganggu saja. Biar tanganmu sendiri yang melayani aku dan tamu-tamu kita ini, Worosumarni tersenyum dan menyentuh pundak nini bumi garbo. Mbak Kayu Gayatri, aku sungguh merasa girang sekali bahwa engkau masih ingat kepada kami dan suka datang berkunjung. Terima kasih, Mbak Kayu, terima kasih. Ternyata kunjungan Renu mendatangkan berkah dan kami berdua merasa mendapatkan hidup baru yang cerah, benar kata istriku, Gayatri. Kini tidak ada lagi penghalang di antara cinta kami berdua. Semua halangan itu merupakan masa lalu yang sudah kami lupakan semua, Gayatri tersenyum, akan tetapi senyumnya masam. Aku tetap saja tidak percaya kepada laki-laki. Semua omongan. Laki-laki terhadap wanita itu gombal belaka, merayu dan mengambil hati, akan tetapi sebetulnya palsu. Akan tetapi suamiku tidak, Mbak Kayu. Ah, sudahlah. Aku tidak mau bicara lagi tentang kepalsuan laki-laki. Hayo kita makan setelah itu baru kita bicara tentang kesanggupan dibiak rendah saktil mereka lalu makan minum dan ikan harni melihat betapa warosurnar nih benar-benar tampak gembira dan bahagia, melayani suaminya dengan sikap lembut dan mesra. Juga wajah dibiak rendah saktil tampak bahagia, terlihat dari sinar matanya yang terang, tidak seperti tadi yang suam mengandung kekerasan. Sehabis makan, Nini Bumi Garbo segera mengajak dibiak rendah sakti bicara. Aku akan memegang teguh janjiku, Gayatri. Aku sudah kalah dan aku telah pula memenuhi permintaan nih ken harni, yaitu memberi kebebasan kepada istriku. Sekarang, kita bicara tentang permintaanmu agar aku mencuri pusaka kau ripan, yaitu cupu manik maya, memang seharusnya begitu, dibiak. Lebih dulu perlu engkau ketahui tentang bangunan istana dan di mana pusaka yang kumaksudkan itu disimpan. Nah, dengarkan baik-baik, akan kugambarkan keadaan istana kah nripan, Nini. Bumi Garbo lalu memberi penjelasan tentang keadaan istana kah nripan, dari mana dibiak rendah sakti dapat masuk tanpa banyak halangan dan di mana pula letaknya gedung pusaka. Setelah Nini Bumi Garbo selesai memberi keterangan, Kidi biak rendah sakti mengangguk-angguk. Aku sudah paham, Gayatri dan percayalah, aku pasti akan berhasil mencuri pusaka cupu manik maya itu dari gedung pusaka istana kah nripan. Akan tetapi sebelum aku pergi memenuhi permintaanmu, aku masih merasa penasaran, Gayatri. Engkau memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi daripada aku. Kalau engkau turun tangan sendiri mengambil pusaka itu, tentu akan dapat kau lakukan dengan mudah. Akan tetapi mengapa engkau malah minta bantuan kepadaku seperti telah kukatakan tadi, aku tidak bisa turun tangan sendiri karena aku sudah berjanji untuk tidak mengganggu langga dan narutama dengan tanganku sendiri. Aku sudah berjanji kepada bagawan Eka Denta yang melindungi Raja dan Patihnya itu. Nah, sudah jangan banyak bertanya lagi. Kapan engkau akan berangkat melaksanakan pengambilan pusaka seperti yang sudah kau janjikan itu hari ini juga aku berangkat, Gayatri. Kakang Mas Dibia, aku ikut. Aku akan membantumu kata Worosurnarni. Aku dapat membelamu kalau engkau terancam bahaya, Kakang Mas. Aku mendengar bahwa Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narutama adalah orang yang sakti mandraguna. Aku khawatir engkau akan mengalami bencana. Hiyahaha, waduh, sikapmu ini membuat aku merasa bahagia sekali, dia jeng. Ternyata engkau memang amat mencintaku, siap membelaku. Terima kasih, dia jeng. Warosurnarni, aku berjanji, mulai saat ini, aku akan lebih mencintamu dengan seluruh jiwaragaku. Akan tetapi, jangan khawatir. Mencuri pusaka dari gedung pusaka Istana Kahuripan hanya merupakan permainan kanak-kanak bagiku di Biak Rendah Sakti, seperti yang telah kukatakan kepadamu. Setelah engkau berhasil mencuri cupu manikmaya, benda pusaka itu boleh kau miliki. Aku tidak membutuhkannya. Tentu saja engkau harus menjaganya sendiri dan menghadapi segala akibatnya. Hahaha, tentu saja, Gayatri. Nah, sekarang aku dan Nikan akan meninggalkan Nusa Barung. Tolongkah sediakan perahu penyeberangan ke daratan. Dibiak Rendah Sakti memberi perintah kepada anak buahnya. Nini Bumigarbo dan Nikan Harni lalu berpamit kepada suami istri itu, dan tak lama kemudian mereka berdua sudah duduk dalam sebuah perahu yang didayung oleh dua orang anak buah Nusa Barung dengan cepat. Oh, dengan ilmunya berlari cepat yang membuat puspa Dewi dapat berlari seperti terbang, gadis itu yang mencari adik tirinya, Nikan Harni, memasuki daerah kerajaan Wengker. Ia tahu bahwa daerah itu berbahaya. Di situ terdapat banyak orang sakti. Apalagi kini yang menjadi Adipati adalah Linggajaya yang kini menjadi Adipati Linggawijaya, seorang pria yang jahat namun sakti dan yang menjadi satu di antara musuh-musuhnya. Setelah dulu daya menggerakan persekutuan antara tiga kerajaan kecil yang membantu pemberontakan di Kauripan, ia telah berbalik membela Kauripan sehingga dianggap pengkhianat oleh persekutuan, ia dianggap musuh oleh empat kerajaan itu. Kerajaan Nengker dengan Adipatinya Linggawijaya, Kerajaan Wurawuri dengan Adipatinya Bismarapahawa di mana gurunya, Nidewi Durga Kumala, kini menjadi Permaisuri Wurawuri. Yang ketiga adalah Kerajaan Parang Siluman dengan Adipatinya Ratu Wanita Durga Mala yang memiliki banyak pembantu sakti, diantaranya putri-puterinya sendiri, Nih Lasmini dan Nimandari. Dan yang keempat adalah Kerajaan Siluman Laut Kidul dengan penguasanya Ratu Mayang Gupita, raksasa wanita yang sakti itu. Kini ia memasuki wilayah Kerajaan Wengker, sebuah di antara empat kerajaan itu dan Wengker dapat dikatakan sebagai yang terbesar dan terkuat di samping Kerajaan Parang Siluman. Akan tetapi ia tidak merasa gentar. Ia harus dapat menemukan Nikan Harni dan kalau perlu ia akan menemui Adipat Linggawijaya sendiri untuk minta agar adiknya itu dibebaskan, seandainya Nikan Harni memang tertawan di Wengker. Kerajaan Wengker adalah sebuah kerajaan yang cukup luas dan di daerah itu memiliki ciri yang khas, yaitu bahwa para penduduknya sebagian besar terdiri dari orang-orang yang pembawaannya kasar dan jarang terdapat wanita cantik. Para prianya kebanyakan tinggi besar dan bertubuh kokoh kuat, pembawaannya gagah dan keras. Jarang terdapat wanita cantik di antara penduduk Wengker asli. Karena itu, ketika Puspa Dewi melakukan perjalanan memasuki daerah Wengker, orang-orang yang bertemu dengannya memandang penuh perhatian dan mereka merasa kagum sekali. Tentu saja Puspa Dewi tidak mempedulikan mereka dan langsung saja ia melakukan perjalanan cepat menuju ke kota Kadipaten Wengker. Pada suatu sore ia tiba di sebuah dusun di tepi sebuah sungai yaitu Kalingebel. Dusun Nguter itu merupakan sebuah dusun yang cukup besar karena penduduknya dapat hidup cukup makmur dengan hasil sawah ladang mereka yang subur karena mendapatkan air yang cukup dari Kalingebel. Seperti juga di setiap tempat yang ia lalui, ketika ia memasuki dusun itu pun, orang-orang yang melihatnya, terutama orang-orang lelaki, memandangnya dengan tertarik dan penuh kagum. Mereka jarang melihat wanita secantik Puspa Dewi dan mereka tahu bahwa gadis ini adalah seorang asing karena di antara mereka tidak ada yang mengenalnya. Puspa Dewi terpaksa menunda perjalanannya. Senja telah mendatang. Ia harus melewatkan malam di tempat ini. Ia tidak ingin ada orang di dusun itu yang mencurigainya sehingga perjalanannya ke kota Kadipaten akan mengalami banyak gangguan. Karena itu, ia memilih tempat yang terpencil dan jauh dari perlumahan, di tepi sungai. Akan tetapi perutnya terasa lapar sekali. Ketika ia berjalan perlahan di tepi sungai, ia melihat berkilatnya kulit ikan yang luncur di dalam air sungai yang bening itu. Sepasang matanya berkilat, wajahnya berseri. Ada makanan tersedia di dalam air sungai, pikirnya. Puspa Dewi lalu mencari sebatang ranting pohon dan meruncingi ujungnya. Setelah itu ia lalu berjalan perlahan. Menyusuri tepi kali ngebet sambil memperhatikan ke arah air dengan ranting runcing siap di tangan kanan. Tiba-tiba ia melihat bayangan beberapa ekor ikan berenang di depannya. Cepat sekali ranting runcing itu meluncur dan ujungnya yang kecil runcing sudah menembus kepala seekor ikan. Dengan girang Puspa Dewi mengambil ikan itu dari tongkat runcingnya. Kemudian ia mengintai lagi. Sedikitnya ia harus mendapatkan tiga ekor ikan untuk dapat mengenyangkan perutnya yang lapar karena ikan itu pun tidak terlalu besar, hanya sebesar pergeiangan tangannya. Akan tetapi agaknya gerakan di air ketika ia menangkap seekor ikan tadi membuat ikan-ikan di dekat situ ketakutan. Terpaksa ia harus berjalan terus, mencari ke bagian lain. Akhirnya ia berhasil memperoleh tiga ekor ikan. Gadis yang sudah biasa melakukan perantauan ini dengan girang lalu membuang isi perut ikan dan memanggang ikan-ikan itu di tepi sungai. Biarpun ikan-ikan itu tidak diberi bumbu, dipanggang begitu saja, namun terasa cukup lezat dan sebentar saja tiga ekor ikan itu tinggal kepala dan tulang saja yang ia lemparkan ke dalam sungai. Puspa Dewi membersihkan tangan, lalu mencuci muka dan kaki lengannya. Lalu ia mulai mencari tempat yang enak untuk melewatkan malam. Ketika ia sedang mencari-cari tempat untuk mengasuh melewatkan malam, tiba-tiba ia mendengar jeritan suara wanita yang datangnya dari dalam hutan kecil di tepi sungai. Cepat ia melompat dan berlari memasuki hutan kecil itu. Tak jauh ia berlari, ia melihat seorang laki-laki bertubuh tinggi besar bermuka hitam, berusia sekitar 35 tahun, menarik-narik lengan seorang wanita muda dan menyeretnya menuju ke sebuah guha yang berada di situ. Jangan tanda seru. Lepaskan aku, lepaskan. Tolong onggak wanita muda itu menjerit-jerit. Haha, tidak ada yang akan mendengarmu. Andai kata adapun, siapa berani mencampuri urusan drohawisa? Diamlah dan aku tidak akan bertindak kasar terhadap dirimu. Tiba-tiba laki-laki tinggi besar itu menggerakkan kedua tangan dan tahu-tahu dia telah memondong tubuh wanita yang meronta-ronta dan menjerit-jerit itu. Lepaskan aku tanda seru. Aku mau menolong suamiku lepaskan aku, kasihanilah aku suamiku ah, engkau telah membunuhnya wanita itu menangis. Haha, Wiyanti, engkau menurut saja padaku dan engkau akan hidup senang. Suamimu berani menentangku, maka ku bunuh dia dan kalau engkau selalu menolaku, akan ku kirim kau menyusul suamimu bunuh saja aku. Bunuh tanda seru. Hahaha, sayang kalau dibunuh tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Jahanam busuk dan puspa Dewi telah berdiri menghadang di depan laki-laki yang memondong tubuh wanita itu dan hendak memasuki guha. Laki-laki yang tadi mengaku bernama Drohawisa itu terkejut dan marah sekali melihat ada orang berani menentangnya. Akan tetapi ketika dia melihat bahwa yang menghadang dan memakinya itu adalah seorang gadis yang cantik jelita, dia terbelalak kagum dan segera melepaskan tubuh wanita yang dipondongnya dengan kasar, seperti membuang sebuah benda yang tidak berharga. Wanita itu terbanting jatuh dan mengeluh kesakitan menangis lalu merangkak menjauhi laki-laki itu, duduk bersandar batang pohon dan menangis. Wah, bidadari dari mana datang menemuiku? Cantik sekali engkau. Aduh titik beruntung sekali aku hari ini, mendapatkan seorang bidadari dahulu, Puspa Dewi adalah seorang gadis yang beratak keras dan ganas. Hal ini adalah karena selama lima tahun ia digembleng dalam pendidikannya Dewi Durga Kumala yang sesat. Dulu, kalau bertemu orang yang dianggapnya musuh, tentu ia akan menurunkan tangan besi dan menghajar orang itu tanpa banyak bertanya lagi. Akan tetapi semenjak ia mendapat pendidikan Seng Maharshi Satyadharma selama tiga bulan, wataknya berubah banyak. Biarpun kini ia marah sekail melihat Rohawisa menculik dan hendak memperkosa Wianti, namunlah menahan diri sebelum mengetahui duduknya perkara. Maka, ia tidak mempedulikan ucapan Rohawisa tadi dan menghampiri Wianti yang duduk menangis sambil bersandar pada batang pohon itu. Wanita itu berusia sekitar 25 tahun. Seperti kebanyakan wanita daerah wengker, wanita ini pun memiliki bentuk tubuh yang tegap dan besar. Wajahnya termasuk sedang saja bagi wanita pada umumnya, namun bagi orang-orang wengker, ia sudah dapat disebut manis dan menarik. Mbak Kayu, ceritakanlah apa yang telah terjadi. Jangan takut, aku akan melindungimu, dengan terisak-isak Wianti menceritakan betapa Rohawisa selalu menggoda dan membujuk rayunya. Wianti yang sudah bersuami tentu saja menolak dan siang tadi, ketika Rohawisa menggodanya lagi, suami Wianti yang bernama Garino pulang dan menegur Rohawisa dengan marah melihat laki-laki itu menggoda istrinya. Terjadi perkelahian dan Garino dihajar oleh Rohawisa yang tentu saja jauh lebih kuat karena dia adalah seorang jagoan, murid seorang warok muda terkenal bernama Wirobento. Rohawisa menangkap dan melarikan Wianti, meninggalkan Garino. Yang roboh pingsan dengan tubuh menderita luka-luka akibat pukulan dan tendangan Rohawisa. Demikianlah, Mas Roro dia membawa aku sampai ke tempat ini dan aku tidak tahu bagaimana dengan nasib suamiku. Wianti mengakhiri ceritanya sambil menangis. Mendengar ini, sepasang mata puspa Dewi mencorong ketika ia membalik dan menghadapi Rohawisa. Ia melihat betapa laki-laki berusia sekitar 35 tahun yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam itu menyeringai dengan pandang mati seolah hendak menelan bulat-bulat gadis cantik jelita yang berdiri di depannya itu. Hahaha, sekarang juga akan membebaskanmu, Wianti. Aku tidak membutuhkan engkau lagi. Sepuluh orang seperti engkau pun akan kutukarkan dengan gadis bida dari ini, hehehe jahannam busuk. Orang macam engkau ini tidak pantas hidup di dunia ini haha, aku mau hidup di neraka asalkan bersama engkau, perawan denok montroh, ayu manis merakati. Mari ku pondong engkau, Dewi ku Rohawisa adalah seorang hamba nafsu yang selalu melakukan perbuatan apapun untuk melampiaskan nafsu. Nafsunya. Tidak ada perbuatan yang dipantangnya dan sudah terbiasa memaksakan kehendaknya. Orang seperti dia itu berwatak sombong dan mengagulkan kekuatan sendiri, memandang rendah kepada semua orang. Kalau bertemu orang yang lebih kuat dia tidak segan untuk merangkak dan menjilat-jilat seperti anjing mencari perhatian, sebaliknya terhadap yang lemah dia selalu menindas dan memandang rendah. Tentu saja dia memandang rendah seorang gadis muda seperti Puspadewil setelah berkata demikian, sambil menyeringai dia sudah menubruk maju dengan cepat untuk menangkap gadis yang kecantikannya membuat dia tergila-gila itu. Sudah gatel-gatel tangannya untuk mendekap dan membelai gadis itu. Kedua lengannya yang panjang dikembangkan, jari-jari tangannya terbuka dan kedua tangan itu dari kanan-kiri menyambar ke arah tubuh Puspadewi untuk menangkapnya. Puspadewi yang sudah marah tidak mau memberi hati lagi. Cepat seperti kilat menyambar, kaki kirinya mencuat ke depan dan sebelum kedua tangan Drohawisa sempat menyentuhnya, kakinya telah lebih dulu menghantam perut laki-laki tinggi besar bermuka hitam itu. Syuut titik des tanda seru hekel tubuh tinggi besar itu terjengkang dan roboh. Drohawisa menggunakan dua tangan untuk menekan-nekan. Perutnya yang terasa nyeri dan mulas sekali. Mungkin usus buntunya terkena tendangan kaki Puspadewi. Akan tetapi dasar orang sombong, hajaran itu masih belum menyadarkannya bahwa dia berhadapan dengan orang yang jauh lebih tangguh daripada dia. Sambil menahan rasa, nyeri dengan kemarahan luar biasa dia bangkit, meringis dan sudah menerjang ke arah Puspadewi. Kini terjangannya bukan didorong nafsu berahi untuk merangkul dan mendekap, melainkan didorong nafsu amarah. Tangan kanannya yang dikepal sebesar kepala Puspadewi itu menyambar, agaknya hendak memukul pecah kepala gadis yang tadi membuat dia tergila-gila itu. Dengan tenang Puspadewi menangkis pukulan itu dengan tangan kirinya yang bergerak dari dalam keluar dan berbareng tangan kanannya dengan jari-jari terbuka memukul ke arah dada lawan. Piyak titik elders tanda seru drohawisa mengeluarkan suara aneh, tubuhnya sekali lagi terjengkang dan dia roboh, terduduk. Dia terengah-engah, sukar bernapas karena dadanya terasa seolah disambar palu gonam, membuat napasnya sesat. Juga pergeiangan tangan kanannya seolah tadi ditangkis sepotong baja yang membuat lengannya terasa ngilu sampai ke tulangnya. Hajaran keras ini tetap saja belum menembus kekebalan otak drohawisa, bukan membuat dia sadar bahkan. Membuat dia semakin marah dan penasaran, juga malu karena dia telah dirobohkan dua kali oleh seorang gadis mudai. Tapi biarpun perutnya masih terasa mulas dan dadanya sesat, dia memaksa diri bangkit dan mencabut sebatang golok yang terselip di pinggangnya. Golok besar itu berkilauan saking tajamnya. Perempuan setan, engka sudah bosan hidupi mampuslah bentaknya dan dia sudah melompat ke depan dan menyerang dengan bacokan buas ke arah kepala Puspa Dewi. Gadis ini maklum bahwa lawannya menyerang untuk membunuhnya. Seorang yang jahat dan kejam, pikirnya dan orang macam ini tidak akan pernah kapok, bertobat, kalau tidak diberi hajaran yang amat keras. Maka, begitu golok itu menyambar ke arah kepalanya, ia menggeser kaki dan miringkan tubuhnya. Golok menyambar dari atas, lewat samping tubuhnya dan secepat kilat kedua tangan Puspa Dewi bergerak, yang kiri mengetuk siku kanan lawan dan begitu siku terketuk dan lumpuh sehingga golok terlepas, tangan kanannya sudah merampas golok itu. Demikian cepat peristiwa itu terjadi sehingga Drohawisa tidak dapat mengerti mengapa goloknya dapat rampas. Tiba-tiba tampak sinar golok berkelebat dua kali. Krak-krak, aduh tanda seru. Drohawisa terpelanting roboh dan bangkit duduk, merintih-rintih dan tangan kirinya sibuk. Menekan lengan kanan yang buntung sebatas pergelangan lalu berpindah ke kaki kiri yang terbabat buntung separuh, sehingga semua jari kaki kiri itu buntung. Darah bercucuran dan laki-laki tinggi besar bermuka hitam itu merintih dan menangis saking nyeri dan takutnya. Baru sekarang matanya terbuka dan dia sadar bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang sakti mandragunal akan tetapi dasar jahat. Yang timbul dalam hatinya bukan penyesalan dan kesadaran untuk bertobat, Melainkan dendam sakit hati dan dia harus membalas dendam dengan mengerahkan bantuan kawan-kawannya. Dengan susah payah dia bangkit berdiri, memandang gadis itu dengan metu yang masih basah oleh tangis kesakitan tadi. Katakan, siapa engkau dan tunggu pembalasanku bentaknya. Puspadewi tersenyum. Setiap saat akan ku tunggu pembalasanmu. Namaku Puspadewi, wajah drohawisa berubah pucat dan matanya terbelalak semakin lebar mendengar nama ini dan bagaikan dikejar setan dia lalu melarikan diri, terpincang-pincang, terjatuh, merangkak lalu berlari lagi berloncatan dengan sebelah kaki karena kaki kirinya terasa nyeri bukan main kalau dipakai menginjak tanah. Puspadewi tidak mempedulikan lagi laki-laki itu dan menghampiri Wianti. Wanita itu kini bangkit dan lari menghampiri Puspadewi lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah-nyembah. Aduh, terima kasih atas pertolonganmu, denroro bangkitlah, mbak kayu Wianti dan mari kita lihat keadaan suamimu. Wianti lalu berjalan cepat setengah berlari menuju ke sebuah rumah terpencil yang berada di luar hutan itu. Daerah itu memang masih belum padat penduduknya dan setiap keluarga memiliki tanah pekarangan yang amat luas sehingga jauh dari tetangga. Ketika mereka tiba di rumah Wianti, cuaca sudah mulai remang senja. Mereka melihat seorang laki-laki berusia 30-an tahun duduk di atas lantai pendapa bersandar dinding bambu dan mukanya matang biru membengkak bekas pukulan. Melihat Wianti datang, Garino, laki-laki itu dengan susah payah memaksa diri bangkit berdiri. Wianti, engkau-engkau pulang dengan selamat kakang Garino. Tanda seru suami istri itu berangkulan dan Wianti menangis. Mbak kayu Wianti, ku kira suamimu perlu beristirahat, kata Puspa Dewi. Baru wanita itu menyadari dan ia pun memapah suaminya memasuki titik ruangan dalam dan membantu suaminya rebah di atas sebuah amben, pembaringan sederhana dari bambu. Garino rebah telentang dan Wianti segera menyalakan lampu, layu mempersilahkan Puspa Dewi duduk di atas bangku kayu sederhana yang berada di ruangan itu. Setelah cuaca mulai terang oleh sinar lampu, Puspa Dewi melihat bahwa Garino adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, tubuhnya kokoh dan tinggi kurus, wajahnya sederhana namun tidak membayangkan watak yang kasar seperti kebanyakan orang laki-laki di Kerajaan Ungker. Ia juga dapat melihat bahwa Garino hanya menderita luka-luka karena pukulan dan tendangan, hanya bengkak-bengkak dan matang biru, akan tetapi agaknya tidak terdapat luka yang membahayakan nyawanya. Sebaliknya, ketika Garino memandang dan melihat bahwa wanita yang datang bersama istrinya adalah seorang gadis muda yang cantik jelita, dia merasa heran sekali. Wiyanti, siapakah gadis ini kakang Garino, gadis inilah yang telah menyelamatkan aku dari Drohawisa yang jahat dan kejam. Ia amat sakti mandraguna, kakang, Drohawisa dihajar sampai sebuah tangan dan sebuah kakinya buntung Wiyanti menceritakan dengan wajah gembira. Inilah penuhi ongku, namanya Radenroro Puspadewi. Nama Puspadewi amat tersohor bagi para senopati dan para jurid wengker. Akan tetapi Garino adalah seorang petani yang hidup di lembah Kalingebel dan nama gadis itu asing baginya. Maka dia pun tidak terkejut seperti halnya Drohawisa mendengar nama Puspadewi, hanya memandang kagum dan dia segera bangkit duduk, dibantu istrinya. Dan Roro, saya mengaturkan terima kasih atas pertolongan Andika kepada istri saya, sudahlah, tidak perlu berterima kasih. Penjahat macam Drohawisa itu memang sudah sepatutnya menerima hukuman. Sebaliknya, aku yang mengharapkan bantuan Andika berdua. Suami istri itu memandang heran. Bantuan dari kami? Bantuan apakah yang dapat diberikan suami istri miskin dan lemah seperti kami tanya Wilanti? Benar kata istri saya, Dan Toro. Bahkan setelah terjadinya peristiwa tadi, kami tidak berani lagi tinggal di sini. Besok pagi kami harus sudah pergi dari sini, pindah ke tempat yang tersembunyi dari mereka. Kalau kalian merasa lebih aman pergi dari sini, tentu saja hal itu yang terbaik. Akan tetapi aku hanya ingin minta bantuan dua hal kepada kalian. Pertama, aku ingin menumpang di sini untuk melewatkan malam ini. Wah, tentu saja boleh, dan Roro suami istri itu berseru hampir berbareng. Terima kasih dan bantuan. Dan kedua, aku minta keterangan dari kalian, barangkali saja kalian mendengar tentang adanya seorang gadis bernama Niken Harni memasuki daerah wangker baru-baru ini, Niken Harni. Saya tidak pernah mendengarnya, Dan Roro, kata Wianti. Kakang, apakah engkau pernah mendengar nama itu suaminya mengjeleng kepalanya? Saya juga belum pernah mendengar nama itu, Dan Roro. Maaf, kami, tidak dapat membantu Andika dalam hai ini. Tidak mengapa kalau kalian tidak mengetahuinya. Biarlah malam ini aku menumpang di sini semalam dan besok pagi-pagi aku akan melanjutkan perjalanan mencari Niken Harni, kalau boleh saya mengetahui, siapakah Niken Harni itu, Dan Roro tanya Wilanti. Puspa Dewi menghela nafas panjang, lah adiku, karena Puspa Dewi tidak bicara lebih lanjut mengenai Niken Harni, suami istri itu pun tidak berani banyak bertanya. Dan Roro, setelah Doha Wisa Andika beri hajaran keras, dia pasti akan mengerahkan kawan-kawannya dan saya khawatir malam ini juga mereka akan datang ke sini untuk melakukan pembalasan. Apakah tidak sebaiknya kalau kita pergi saja malam ini juga meninggalkan tempat ini mendengar ucapan suaminya yang mengandung ketakutan itu, Wilanti malah menangis lagi. Ahaha bagaimana baiknya, Kakang? Den Roro, tolonglah kami, Den Roro Puspa Dewi jangan kalian khawatir. Malam ini, kalau benar ada yang berani datang mengganggumu, aku yang akan menghadapi mereka akan tetapi, Den Roro. Droha Wisa itu berbahaya sekali. Dia mempunyai kawan-kawan jagoan yang juga menjadi gurunya, yaitu Wiro Bento dan Wiro Bandrek, dua orang warok. Muda yang tersohor kedikdayaannya. Bahkan dua orang warok muda itu merupakan pembantu-pembantu atau anak buah dari Kisurogeni, warok terkenal di Wengker karena dia adalah hayah dari Seng Ratu Mayang Sari. Saya tidak ingin menyusahkah Andika, Den Roro. Saya sendiri tidak takut mati, akan tetapi saya tidak dapat membayangkan istri saya ini terjatuh ke tangan mereka suara Garino penuh kegelisahan. Hem, jangan khawatir. Biar Ratu Mayang Sari sendiri yang datang, kalau ia membela keparat macam Droha Wisa tadi, ikanku hadapi dan kulawan kata Puspa Dewi. Sikapnya yang gagah dan suaranya yang mantap itu melegakan hati suami istri itu. Wianti, mengapa engkau tidak cepat menyiapkan makan malam untuk Den Roro Puspa Dewi? Wah, aku sampai lupa. Biar sekarang juga aku menyiapkan makan malam. Kata Wianti sambil bangkit dari amben di mana ia duduk sambil memijiti kaki suaminya. Biar aku membantumu, Mbak Kayu. Tutup dan palangi saja pintu depan agar aku mendengar kalau ada orang datang ke rumah ini, kata Puspa Dewi. Wianti lalu menutupkan daun pintu dan memasang palangnya. Setelah itu, dua orang wanita itu sibuk di dapur. Wianti menyebelih seekor rayam peliharaannya dan mereka lalu menanak nasi dan memasak laut. Ternyata tidak terjadi sesuatu seperti yang dikhawatirkan suami istri itu pada malam itu. Pada keesokan harinya, Garino yang sudah agak pulih kesehatannya bersama Wianti sudah berkemas, membawa pakaian dan barang-barang yang dianggapi berharga dan tidak berat, siap meninggalkan rumah mereka. Setelah mandi Puspa Dewi melihat dua orang suami istri itu berdiri di depan kondok mereka dengan wajah muram, bahkan tampak keduanya habis menangis. Puspa Dewi dapat memaklumi kesedihan hati mereka. Mereka harus meninggalkan segala yang mereka miliki, rumah dan sawah ladang, dan pergi dari situ untuk tidak kembali lagi. Menurut pembicaraan mereka semalam, mereka bahkan belum tahu kemana mereka akan pergi dan bagaimana nasib mereka kemudian. Apakah kalian hendak pergi sekarang? Sepagi ini tanyanya. Kami harus pergi sekarang, Den Roro. Kami khawatir kalau mereka datang sebelum kami pergi, jawab Garino. Kalian sudah memutuskan hendak kemana? Sudah, Den Roro, jawab Wianti dengan suara serah karena semalam ia menangis terus, saya teringat mempunyai seorang paman jauh yang tinggal di pantai selatan. Kami akan pergi ke sana, suami istri itu agaknya membawa barang-barang mereka yang mereka anggap berharga dan dapat mereka bawa. Wianti menggendong buntalan besar, agaknya terisi pakaian mereka. Garino membawa sepikul barang-barang perabot dapur dan alat pertanian. Betapa sederhana kehidupan mereka, pikir Puspa Dewi. Betapa sedikit kebutuhan mereka. Ia merasa terharu karena mereka terpaksa berpisah dengan milik mereka yang paling berharga, yaitu rumah tempat mereka tinggal dan sawah ladang yang menjadi sumber nalkah mereka. Puspa Dewi mengeluarkan bungkusan kain dari ikat pinggangnya, membuka bungkusan terisi perhiasan itu lalu menyerahkan sepasang subang emas terhias permata indah kepada Wianti, Mbak Kayu Wianti, terimalah pemberianku ini. Kalau kalian tiba di tempat baru, jualah ini untuk membeli sawah ladang dan rumah, suami istri itu terbelalak. Perhiasan itu amat indah dan tentu mahal sekali harganya, lebih mahal dari harga rumah dan sawah ladang yang mereka tinggalkan. Sebagai orang, orang dusun yang polos dan lugu, mereka merasa bingung dan sungkan sekali. Akan tetapi, dan roro, kata Wianti sambil menatap sepasang subang itu dengan metu, terbelalak. Terima sajalah, Mbak Kayu, tidak usah ragu. Benda ini adalah milikku sendiri. Kalian tentu memerlukannya untuk membeli tanah dan rumah baru, aduh, terima kasih, dan roro. Andika bukan hanya telah menyelamatkan nyawa kami, bahkan juga menyerahkan benda berharga kepada kami. Bagaimana kami dapat membalas kebaikan budi dan roro? Aku tidak minta dan tidak berhak menerima balasan, Mbak Kayu Wianti. Yang kalian terima merupakan berkah dari Seng Hyang Widi, oleh karena itu kalian berkewajiban membalas berkahnya dengan kera melaksanakan hidup yang baik dan benar sebagai bakti kalian kepadanya. Nah, selamat berpisah dan islamat jalan. Suami istri itu memberi hormati dengan sebah kepada gadis yang telah melimpahkan kebaikan kepada mereka, lalu mereka pergi ke arah selatan. Halimun pagi segera menyelimuti dan menyembunyikan mereka dari pandangan puspa dewi yang masih berdiri di depan pondok, lah memang. Sengaja menanti di situ, menjaga kalau-kalau benar terjadi apa yang dikhawatirkan suami istri itu. Setelah matahari pagi mengusir bersih halimun yang menyelimuti bumi sehingga cuaca menjadi terang dan sinar matahari menghidupi semua yang berada di permukaan bumi, puspa dewi juga bersiap-siap untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia sudah meringkas pakaiannya dalam buntalan kain hendak meninggalkan pondok kosong itu ketika ia mendengar derap kaki kuda makin lama semakin nyaring, menandakan bahwa ada beberapa orang penunggang kuda menuju ke pondok itu. Puspa dewi meletakkan buntalan pakaiannya ke atas bangku bambu di depan pintu pondok, dan berdiri menanti dengan sikap tenang. Tak lama kemudian tampaklah empat orang penunggang kuda datang memasuki pekarangan pondok itu. Puspa dewi melihat Drohawisa berada bersama tiga orang lain. Agaknya ada yang merawat Drohawisa sehingga kini dia mampu menunggang kuda, walaupun kendali hanya dia pegang dengan tangan kiri saja. Tangan kanan dan kaki kiri yang buntung itu telah dibalut. Diam-diam Puspa dewi merasa gemas. Ternyata hajaran yang diberikannya kepada Drohawisa tidak membuat orang itu kapok. Sekarang dia bahkan datang bersama tiga orang yang tampaknya menyeramkan dan buas. Ia tidak mengenal siapa tiga orang itu. Ketika tiga orang itu berlompatan turun dari atas kuda mereka, ia mengamati penuh perhatian. Drohawisa sendiri tidak turun dari atas punggung kudanya. Agaknya, dalam keadaan buntung tangan kanan dan kaki kirinya itu, untuk naik turun kuda dia harus dibantu orang lain. Orang pertama adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, bertubuh tinggi kurus dan ternyata laki-laki ini berwajah cukup tampan kalau dibandingkan dengan para pria pada umumnya di wengker. Pakainya indah seperti pakaian bangsawan dan wajahnya yang tampan itu menunjukkan keangkuhan. Sepasang matanya membayangkan kegenitan seorang laki-laki metuk ranjang ketika dia memandang kepada Puspa Dewi dengan kagum. Laki-laki ini bukan lain adalah kiwarok Surogeni, ayah dari Ratu Mayang Sari. Warok Surogeni adalah seorang warok yang terkenal di wengker dan ditakuti orang, apalagi setelah putrinya, Mayang Sari, menjadi permaisuri, istri Seng Adipati Wengker, mendiang Adipati Adama Panuda dan kemudian di peristeri Adipati Wengker yang baru, yaitu Adipati Lingga Wijaya. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi besar, wajahnya serba tebal dan kasar. Pinggangnya terbelit sebatang pecut yang ujungnya dipasangi potongan besi kecil-kecil dan runcing tajam. Inilah Kiwi Robento, seorang warok muda yang menjadi anak buah warok Surogeni. Orang ketiga juga seorang warok muda berusia sekitar 28 tahun, juga bertubuh tinggi besar dan dia menggunakan sabuk kolor merah yang besar dan kuat karena kolor itu merupakan senjata ampuhnya. Dia ini bernama Kiwi Robanrek, adik dari Wirobento. Ketika Drohawisa yang terluka memberi tahu sahabat dan juga gurunya, Kiwi Robento, warok ini menjadi marah akan tetapi juga terkejut bukan main mendengar bahwa yang melukai Drohawisa adalah Puspadewi. Wirobento dan Wirobendrek merasa jerih menghadapi Puspadewi sendiri, maka mereka lalu melapor dan minta bantuan warok Surogeni. Kiwarok Surogeni tentu saja sudah mendengar nama Puspadewi sebagai seorang yang dimusuhi kadipaten wengker. Akan tetapi dia belum pernah bertemu dan belum tahu akan kesaktian gadis itu. Biarpun dia mendengar bahwa Puspadewi seorang gadis yang sakti mandraguna, namun dia memandang remeh. Sampai di mana sih kehebatan seorang gadis muda? Juga dia mendengar bahwa Puspadewi cantik jelita seperti bidadari kahyangan. Maka dia lalu cepat mengajak Wirobento dan Wirobendrek untuk mengikuti Drohawisa sebagai penunjuk jalan, pergi mencari Puspadewi di rumah Garinu. Demikianlah, pagi itu mereka bertiga yang mengikuti Drohawisa sebagai penunjuk jalan telah memasuki pekarangan dan tiga orang itu sudah berlompatan turun dari atas kuda dan Drohawisa segera berseru. Itulah ia Puspadewi Puspadewi menghadapi tiga orang itu dengan sikap tenang. Kalau mungkin, ia tidak ingin membuat keributan dan bertanding dengan orang-orang wengker karena kedatangannya adalah untuk mencari Nikan Harmi. Ia tidak mempunyai urusan dengan tiga orang ini. Benar, aku adalah Puspadewi. Andika siapakah dan ada keperluan apa mencari aku di sini? Kisurogeni memandang kagum dan tangan kirinya merabah kumisnya yang tebal. Heh, Puspadewi. Tentu Andika ini sekar kedaton Wura Wuri yang dikabarkan berhianat itu. Ketahuilah, aku adalah Kisurogeni, ayah kandung Dewi Mayangsari, Permaisuri Wengker. Dua orang ini pembantu Kwirobento dan Kwirobandrek. Kami mendengar bahwa Andika telah melukai anak buah kami Drohawisa, karena itu kami datang menemuimu. Ah, kiranya Andika adalah Kisurogeni, ayah dari Dewi Mayangsari. Aku memang memberi hajaran kepada Drohawisa karena dia mengganggu seorang wanita. Aku tidak percaya bahwa sebagai ayah Permaisuri Wengker Andika akan membelas seorang penjahat yang menjadi perusak pagar ayu. Kisurogeni-Kisurogeni menggulung ujung kumisnya dengan ibu jari dan telunjuk kirinya sambil mengerling ke arah Drohawisa yang masih duduk di atas kudanya dengan wajah pucat mendengar ucapan Puspadewi tadi. Hemen, kami akan melakukan tlendakan kepada anak buah kami kalau dia bersalah, Puspadewi. Akan tetapi, engkau telah melanggar wilayah kami, memasuki daerah Wengker tanpa izin, Kisurogeni, aku memasuki daerah Wengker bukan dengan niat bermusuhan. Aku kesini untuk mencari adikku yang bernama Nikan Harmi. Kebetulan sekali Andika datang Andika tentu mengetahui di mana adanya adikku Nikan Harmi, maka katakanlah kepadaku, di mana ia tentu saja Kisurogeni telah mendengar bahwa Nikan Harmi menjadi tamu di Istana Kadipaten Wengker, walaupun dia tidak tahu bahwa gadis itu kini telah dibawa pergi nini bumi garbu. Hem, kiranya Andika mencari Nikan Harmi? Gadis itu kini menjadi tamu Istana Kadipaten. Akan tetapi karena Andika memasuki wilayah kami tanpa izin, bahkan begitu datang membuat ribut dalam perkara orang Wengker yang sebenarnya Andika tidak mempunyai hak untuk mencampuri, Maka menyerahlah Andika untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada Seng Adipati Wengker Lhem, aku telah sejak kecil mengenal Lingga Jaya yang kini menjadi Adipati Wengker. Aku mau kalian antar menghadap dia, akan tetapi sebagai tamu yang hendak mencari adikku, bukan sebagai tawanan puspa Dewi. Andika memandang rendah kepadaku. Aku tidak ingin mempergunakan kekerasan, maka menyerahlah untuk menjadi tangkapanku dan ku hadapkan Seng Adipati, Kisurogeni, sekali lagi ku tegaskan. Aku tidak mencari permusuhan, akan tetapi aku juga tidak mau diperhina dan dijadikan tawanan. Baik secara halus maupun kasar, aku tidak mau dijadikan tawanan. Aku akan menghadap Seng Adipati sebagai seorang tamu. Terserah kalau Andika hendak menggunakan keker halus maupun kasar Andika menantang? Wirobento dan Wirobandrek, kalian tangkap gadis sombong ini. Andai kata mereka berdua tidak disertai warok Surogeni, Wirobento dan Wirobandrek tidak akan berani menyerang puspa Dewi karena mereka sudah mendengar akan kesaktian gadis itu yang kabarnya memiliki ketangguhan yang setingkat dengan Adipati Linggawi Jaya sendiri. Akan tetapi karena ada warok Surogeni di situ, mereka menjadi berani dan mendengar atasan mereka mengeluarkan perintah itu. Mereka berdua dengan sikap gagah lalu menerjang maju, menyerang puspa Dewi dari kanan kiri. Puspa Dewi tidak ingin memberi hati begitu dua orang itu menyerangnya dari kanan kiri, ia sudah mendahului gerakan mereka. Tubuhnya melesat ke depan menyambut kedua orang itu dengan tendangan beruntun ke kanan kiri dengan kedua kakinya. Wutsu Uutte, Des, Des dua orang jagoan wangker itu terlempar dan jatuh berguling-guling terkena sambaran kedua kaki puspa Dewi yang cepat dan mengandung kekuatan dasyat itu. Mereka terbanting dan merasa pening, juga dada mereka sesak karena tendangan tadi mengenai dada mereka. Puspa Dewi menendang sambil melompat tinggi, kedua kakinya menendang ke kanan kiri dan gerakan ini cepat bukan main sehingga tidak dapat dikuti dengan pandang mata. Melihat ini, Kisurogeni menjadi terkejut juga. Dia tahu bahwa memang tingkat kepandayan dua orang anak buahnya itu belum berapa tinggi, Akan tetapi kalau dibandingkan dengan para prajurit biasa, mereka berdua itu sudah termasuk jagoan yang cukup dikdaya dan tangguh. Maka, dalam segebrakan saja mereka berdua sudah dapat direbohkan oleh gadis itu, hal ini membuktikan bahwa gadis itu memang memiliki kesaktian yang luar biasa. Bagaimanapun juga, dia masih memandang rendah. Gadis itu tampak sakti sekali karena dua orang anak buahnya itu yang lemah dan bodoh. Maka dia lalu melangkah maju menghampiri Puspa Dewi dan tersenyum, masih memandang rendah. Puspa Dewi, jangan mengira bahwa karena sudah mampu mengalahkan Wiro Bento dan Wiro Bandrek, engkau akan dapat meraja lelah di Kadipaten Wanker. Hanya karena merasa malu melawan seorang gadis muda, maka aku tadi menyuruh dua orang anak buahku itu maju melawanmu. Nah, sekarang aku sendiri maju dan ingin aku melihat sampai di mana tingginya kesaktianmu, Ki Surogeni, sekali lagi aku tegaskan bahwa sungguh aku tidak bermaksud mencari permusuhan di Wanker. Aku hanya ingin mencari adikunikan Harmi. Marilah, kalau Andika hendak mengajak aku pergi menghadap Adipati Lingga Wijaya, karena memang aku ingin bertemu dengan dia untuk mencari adikku. Akan tetapi aku hanya mau pergi sebagai seorang tamu, bukan sebagai seorang tawanan, hem, Puspa Dewi. Sudah lama aku mendengar bahwa Andika seorang gadis yang dikdaya dan angkuh. Keangkuhanmu sudah kulihat sekarang, akan tetapi kesaktianmu belum. Sekarang mari kita bertanding mengukur keampuhan aji masing-masing. Kalau Andika mampu mengalahkan aku, barulah aku akan mengiringimu sebagai seorang tamu Kadipaten Wanker. Sebaliknya kalau Andika kalah, Andika akan menjadi tawananku, Puspa Dewi mengerutkan alisnya. Bagaimanapun juga, seandainya Nikan Harni benar-benar berada di Kadipaten Wanker, tentu ia harus siap menghadapi tantangan kekerasan dari Adipati Lingga Wijaya. Mereka tentu tidak akan mudah begitu saja melepaskan Nikan Harni. Maka, tantangan ayah dari Permaisuri Wanker ini harus diterimanya untuk memperlihatkan mereka bahwa ia bersungguh-sungguh ingin membebaskan adik kandungnya itu, dan bahwa ia siap menentang dengan kekerasan kalau Kadipaten Wanker menolak untuk menyerahkan Nikan Harni kepadanya. Keterangan Kisurogeni bahwa adiknya itu menjadi tamu di Wanker, membuat ia curiga dan khawatir. Nikan Harni memasuki Wanker untuk menyelamatkan Nyi Lasmi yang diculik anak buah Kisura Menggala yang kini kabarnya telah diangkat menjadi seorang tumenggung di Wanker. Maka, kiranya tidak mungkin kalau Nikan Harni diterima sebagai tamu dan diperlakukan dengan baik. Apalagi mengingat bahwa watak Nikan Harni amat berani dan galak. Besar kemungkinan adiknya itu menjadi tawanan. Maka ia harus siap melawan dan kalau memang benar kekhawatirannya bahwa Nikan Harni tertawan, ia akan menggunakan kekerasan untuk membebaskannya. Ia tahu bahwa ia berada di Guha Harimau, berada di Kerajaan Ungker di mana terdapat banyak orang sakti Mandraguna dan terdapat banyak sekali pasukan. Tak mungkin ia seorang diri akan mampu melawan mereka, semua. Namun, demi keselamatan Nikan Harni, ia siap menghadapi bahaya bagi dirinya sendiri. Baik, tantanganmu ku terima, Kisurogeni. Aku percaya bahwa ayah seorang permaisuri tidak akan bertindak curang dan melanggar janji. Kalau aku dapat mengalahkan Andika, aku akan berkunjung ke Istana Kerajaan Ungker sebagai seorang tamu dan Andika mengantarku, diam-diam warok besar itu merasa kagum juga. Gadis ini sungguh memiliki keberanian luar biasa. Seorang diri berani memasuki daerah yang mungkin memusuhinya. Jarang ada orang, bahkan seorang senopati sekalipun mungkin tidak ada, yang berani begitu nekat memasuki daerah lawan seorang rik diri saja, menghadapi kemungkinan dikeroyok puluhan ribu orang. Pasukan sudah lama dia yang berusia 50 tahun hidup menduda. Kalau saja dia dapat memiliki gadis seperti ini menjadi istrinya, wah, alangkah senangnya. Harta dan kedudukan dia sudah tidak butuh lagi karena dia tidak kekurangan harta benda, dan dia adalah hayah mertua Seng Adipati Wengker, berarti kedudukannya sudah tinggi dan dihormati seluruh orang Wengker. Akan tetapi sisihan atau teman hidup yang akan memuaskan hatinya dia belum punya. Dia dapat setiap saat bersenang-senang dengan wanita yang dipilihnya, namun belum pernah ada seorang wanita secantik Puspa Dewi. Istrinya dulu, ibu kandung Dewi Mayang Sari, juga seorang wanita cantik, akan tetapi istrinya itu telah meninggal dunia karena sakit. Tentu saja dia tidak sungguh-sungguh ketika berjanji bahwa dia akan menghadapkan gadis ini sebagai tawanan ke Kadipaten Wengker. Paru saja dia mendengar bahwa Nikan Harni menjadi tamu Kadipaten itu dan pada saat ini, baik Seng Adipati Lingga Wijaya maupun Dewi Mayang Sari, tidak berada di istana mereka. Adipati Lingga Wijaya pergi ke Parang Siluman dan Kerajaan Siluman Laut Kidul untuk mengajak kedua Kadipaten itu untuk bekerja sama meruntuhkan kahuripan. Adapun Dewi Mayang Sari juga pergi ke Kerajaan Wurawuri dengan maksud yang sama. Empat Kerajaan Kecil itu hendak mengadakan persekutuan lagi untuk mengulang usaha mereka yang dulu gagal, yaitu membunuh Seng Prabu Erlangga dan KL Patih Narotama. Menghancurkan Kerajaan Kahuripan yang menjadi musuh bebu yutan mereka. Puspa Dewi, sebaliknya Andika tentu tidak akan mengingkari janji bahwa kalau Andika kalah, Andika menjadi tawanan dan akanku bawa ke Kadipaten. Baik, aku telah siap, Kisurogeni kata Puspa Dewi dan gadis ini berdiri tenang dan santai di depan calon lawannya, dalam jarak sekitar tiga tombak. Puspa Dewi, sambut ini Waroki Surogeni mengangkat kedua tangannya yang membentuk cakar harimau, seluruh tubuhnya tergetar dan bergoyang-goyang, mulutnya meringis dan bibir atasnya bergerak-gerak, lalu terdengar gerengan yang amat dasyat dan menggetarkan. Tiga ekor kuda tunggangan mereka meringkik ketakutan, mengangkat kaki depan ke atas lalu melarikan diri keluar dari pekarangan. Bahkan kuda yang ditunggangi Drohawisa juga meringkik ketakutan. Sia-sia saja tangan kiri Drohawisa berusaha menenangkan kuda dengan menarik kendali. Bahkan kuda itu ikut melompat-lompat melarikan diri sehingga tubuh Drohawisa yang masih lemah itu terlempar dari punggung kuda dan terbanting jatuh ke atas tanah. Itulah Aji Sanghara Macan, yaitu serangan melalui suara yang amat kuat dan mengandung getaran bergelombang yang dapat melumpuhkan lawan, seperti auman harimau yang dapat melumpuhkan korban yang menjadi calon mangsanya. Akan tetapi getaran suara yang dasyat itu teolah tidak terasa oleh Puspa Dewi, padahala yang berserang secara langsung. Serangan itu bagaikan gelombang samudera yang menghantam batu karang, setelah gelombang itu lewat, batu karang masih berdiri tegak. Atau seperti angin badai menerjang bukit karang. Angin lewat, bukit karang tetap tak terpengaruh. Melihat serangannya dengan Aji Sanghara Macan itu sama sekali tidak mempengaruhi lawan, Kisurogeni merasa penasaran. Kini dia melompat ke depan dan berseru nyaring, sambut seranganku dia sudah menerjang dengan tamparan telapak tangan kirinya, disusul pukulan ke arah perut. Tamparan tangan kiri itu menyambar ke arah kepala Puspa Dewi. Gadis ini dengan tenang namun lincah sekali mengelak sehingga dua pukulan lawan itu luput. Puspa Dewi membalas dengan dua kali tendangan, namun Kisurogeni juga dapat menangkis dua tendangan ini lalu menyerang lagi semakin ganas. Terjadilah pertandingan yang seru. Akan tetapi, Puspa Dewi yang pernah menerima gemblengan Sengh Bagawan Satya Dharma, kini memiliki tingkat kepandaian yang tinggi. Kalau ia menghendaki, ia akan mampu mengalahkan Kisurogeni dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu dengan menggunakan aji yang paling ampuh. Namun, ia tidak ingin membunuh orang, apalagi lawannya ini adalah ayah Dewi Mayang Sari Permaisuri Wengker. Maka, Puspa Dewi membatasi tenaganya sehingga pertandingan itu berlangsung seru. Akan tetapi diam-diam Kisurogeni terkejut bukan main dan mulai merasa gentar semua serangannya tidak mampu menyentuh ujung baju gadis itu dan setiap serangan gadis itu tak dapat dialakan dan terpaksa dia tangkis. Akan tetapi setiap kali lengannya beradu dengan tangan gadis itu ketika dia menangkis, dia merasa lengannya tergetar hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya, Kisurogeni kini maklum bahwa nama besar Puspa Dewi sebagai seorang gadis yang sakti mandraguna, bukan nama kosong belaka. Akan tetapi untuk mengaku bahwa dia kalah atau takut, dia merasa malu. Dia adalah seorang jagoan warok yang terkenal di wengker. Masa dia harus mengaku kalah terhadap seorang gadis muda belia ini. Karena merasa bahwa dalam adu ilmu silat dia akhirnya tentu kalah karena selain kalah kuat tenaga saktinya, juga gerakannya kalah cepat dan lincah. Maka tiba-tiba Kisurogeni melompat ke belakang dan menggunakan aji pukulan mautnya. Aji balalatul ketika kedua tangannya yang terbuka itu mendorong ke arah Puspa Dewi, ada awak panas sekali menyambar ke arah Puspa Dewi. Melihat aji pukulan yang ampuh ini, Puspa Dewi menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Akan tetapi ia membatasi tenaganya karena maklum bahwa kalau terlalu kuat ia menyambut, pukulan maut Kisurogeni itu dapat membalik dan mungkin membunuhnya. Wuuut titik biar tanda seru. Tubuh KL Surogeni terdorong ke belakang sampai dia terhuyung-huyung. Pukulannya membalka dan dia merasa dadanya panas dan sesak, wajahnya pucat dan setelah dapat berdiri tegak dia memejamkan metu dan menarik nafas panjang-panjangnya. Kemudian dia membuka matanya memandang kepada Puspa Dewi yang masih berdiri santai dan tersenyum kepadanya. Bagaimana, Kisurogeni? Apakah Handika sekarang mau mengantar aku sebagai tamu yang berkunjung ke Kadipatan Mengker?